Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya masih longas-longas semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Biasa ya Nah disini saya ada pandun Nanti di baris cacap gitu ya Pagi siang ya Pagi-pagi kerumahannya Cacap Masih berapa-apa Sekali lagi ya Pagi-pagi kerumahannya Cacap Kerumahnya banyak kucingnya Cacap Selamat pagi semuanya Gimana nih kabarnya Cacap Alhamdulillah cacap ya Kondisi fisik sama barinya cacap ya Alhamdulillah Alhamdulillahirroh streamline Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padi Di jalan yang menjelaskan Diani Ati Musuh Oke, nah disini perkenalkan Saya Ramadhan Ali yang akan Membuka acara dan juga menyampaikan Sesuatu acara, mini workshop Pada bagian ini Nah, untuk sesuatu acaranya Nanti ada pula, kemudian ada Pengisian materi sesi pertama Dan nanti ada juga Untuk pisoma, kemudian pengisian Sesi materi kedua Dan nanti setelah materi sesi kedua Ada evaluasi Nah, nanti ada semacam jari-jari Nah, kemudian yang terakhir ada Udah siap semuanya? Siap ya Are you ready? Are you ready? Nah, sebelum kita mulai Untuk mini workshopnya, disini Saya punya gif sedikit ya Nah, gifnya itu merah, kuning, hijau Oke, mungkin ada yang udah tau kali ya Nah, jadi disini Kalau misalkan saya bilang merah Nah, rekan-rekan semuanya bisa Tangan satu kali Kalau kuning Rekan-rekan semuanya bisa tuker tangan dua kali Nah, yang ketiga Yang berikutnya adalah Kalau misalkan saya bilang hijau Rekan-rekan semuanya bisa tuker tangan tiga kali Oke, udah siap? Kita mau cobaan dulu ya Oke, kuning Oke, sekarang keempat Sekali lagi ya Hijau Oke, merah Merah Kuning Hijau Merah Oke, luar biasa ya Nah, sekali lagi Kita coba lagi ya Kita level pertama dulu Yang pelan dulu aja Biar teman-teman bisa hokus Oke, yang keempat ya Kuning Hijau Hijau kuning Ini level pertama ya Ya, lu masih tenget-tengel semuanya ya Sama kurang kompang Gak apa-apa Kita naikkan level kedua Oke Nanti warnanya bisa tiga kali Atau Empat kali gitu ya Oke Merah kuning Hijau kuning Merah kuning Kuning hijau Merah hijau Oke Yang keempat ini semuanya ya Gini aja pokoknya ya Kamping lihat Nah, kita naikkan level yang berikutnya Oke, kita pisah aja ya Kita pisah dua kelompok Satu sebelah kiri dan sebelah tangan Oke Dari mbak ini ikut yang ke kanan ya Nah, ini mbak ini Yang pake kulit hijau Ini ke kanan Oke Mulainya ke kiri Oke, yang dari mbak yang pake kacamata Sini kiri Oke, yang kiri dulu ya Oke, yang kopak Jangan mau kanan Yang kopak kanan Oke Kuning Kuning hijau Merah kuning Merah kuning hijau Ambil ini semua ya Oke, kita naik semuanya Ada yang sekalian yang berpangkat Jangan mau malah Untuk kopak ya Raya yang kopak kiri Oke Oke Ya, ada yang sama itu ya Seru ya Kuning hijau Merah kuning Kuning merah hijau Oke Tentangan semuanya Oke Nah, sebelum kita mulai Saya akan dapat semuanya Udah siap ya Siap Oke Catatannya bisa dikeluarkan Sama pelukannya Nah, kefokusannya udah disiapin Dilihat Nah, tadi kita ada games gitu Biar Kita kan berang semuanya Kita semuanya bisa Kompas dulu Dilihatkan anterinya Seperti itu ya Oke Udah siap? Siapin semuanya Boleh Tulain Selamat datang Yang baru datang Oke Nah, disiapin semuanya Untuk alat tulis Dan juga pelukannya Oke Nah, ini Karena udah siap semuanya Sekarang kita pangginkan Kursi kita bersama ya Yaitu Akumadiyato Pada dia Kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik Gimana gak Barnya hari ini Semuanya Baik Baik Alhamdulillah Ada yang bilang Bahagia Jadi coba Bisa kompakkan Jadi ya Jadi kalau saya tanya Bagaimana kabarnya hari ini Jawabannya adalah Bahagia Ada nadanya Bahagia Gini ya Bahagia ini dulu ya Oke Siap ya Oke Gimana kabarnya hari ini Bahagia Bahagia Kenapa harus bahagia Kira-kira Misalkan saya tanya pada Teman-teman yang ada disini Siapa yang ingin sukses Angkat tangan Bilang saya Saya Semuanya ingin sukses Terus saya tanya Siapa yang ingin hidupnya berkah Angkat tangan kirinya Bilang saya Saya Terus kalau saya tanya Siapa yang ingin hidupnya sukses Dan juga berkah Angkat kedua tangannya Bilang Saya Oke Berarti semuanya ingin sukses dan berkah Tidak hanya sukses ya Tapi harus berkah Oke Pertanyaannya Terus gimana caranya Untuk sukses dan berkah Ada yang disalahkan tangan Jawabannya apa? Loh Kok dia berjumpa? Tidak ada yang Terus sukses Terus sukses itu adalah Kita harus yang pertama kerja dulu Baru sukses Ketika sukses baru Bahagia Bener ya? Oke Siapa yang sekarang merasa Sudah sukses Tangkat tangan Sudah sukses Oh belum Belum ya? Oke Siapa yang sekarang merasa Sudah kerja Sudah kerja keras Oke Angkat tangan Semuanya yang di tangan Oke Padahal tadi runusnya Kerja keras Sukses Bahagia Ini sudah kerja keras Tapi kok katanya Belum Sukses Berarti ada yang Ada yang kesalahan Ada yang tahu Kesalahannya kenapa? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang kasih tahu Karena Anda kerja keras Sukses baru Bahagia 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 yang tidak dapat Karena belum Sukses Karena bahagia Terletaknya di Akhir Coba kalau kita balik Sukses Bahagia yang kita letakkan Di awal Jadi kita itu harus Bahagia dulu Baru nanti kita itu Bisa kerja keras Sehingga ketika Kerja keras Tidak terpaksa Tidak tertekan Baru bisa Menghasilkan Sebuah kesuksesan Kira-kira Mau gimana? Bahagiannya di akhir Atau bahagiannya di awal? Di awal ya Jadi Hati senang Walaupun tidak punya Wah Gitu ya Kan bahagia dulu Yang penting bahagia dulu Karena kalau kita Tidak bahagia Apa yang kita lakukan Ini tidak Tidak nyaman Tidak nyaman Ya ketika tidak nyaman Kita tidak bisa kerja Ketika kita tidak bisa kerja Maka kita tidak bisa Sukses Makanya ketika Saya tanya Apa kabarnya hari ini? Jawabannya adalah Bahagia Nah ketika saya tanya Apa kabarnya hari ini? Jawabannya bahagia Lalu saya tanya lagi Mana bahagianya? Itu pekerja-pekerja Seperti anak TK Weee Wah gitu ya Pokoknya ya Oke ya Siap ya Kita belajar Seperti anak TK Oke Apa kabarnya hari ini? Bahagia Ini ada yang memasih kepikiran Berhutang rumah Nah masih ingin Enggak mas Bisi saya sudah lama Tapi belum Berkembang Dan sebagainya Nah ini Anda tinggalkan itu semua Jadi Pekerjaan rumah Jumuran di rumah Pekerjaan Ketika hutang Tinggalkan semuanya dulu Ya Hari ini kita fokus pada Pembelajaran Pembelajaran tentang apa? Tentang BMM 1.5 Siap semuanya? Siap Oke Tadi karena ya Mas Edusi sudah ada pantun Saya juga punya pantun Siap yang ngeri ya Oke Jalan-jalan ke pasar kelakar Jangan lupa Mampir ke produk Blok M Kalau ingin jadi Pengusaha sukses berkat Yuk kita pelajar BRM Oke Saya perkenalan diri dulu Nama saya Kuman Dianto Saya juga business owner Sekaligus saya Dupai Tersusat Jalis Saya Di SBC Alhamdulillah Tahun ini Diamanai sebagai Ketua Sukses berkah Komuniti Kepater Surabaya Jadi Sukses berkah Komuniti adalah Komunitas Pengusaha muslim Sukses berkah Dan Sudah tersebar 22 chapter Di Indonesia Alhamdulillah Kami diamanai Sebagai ketua SDC Surabaya Kemudian Di unit usaha Saya punya Arta berkah grup Kaila Wedding Sevisi organizer Cariman Project Dan juga Studio Untuk Kaila Secara pendidikan Dan pengalaman Saya Lulusan S1 Management Kemudian pernah Banyak Setelah lulus sekolah Itu Saya Punya Apa Jabatan di Organisasi sosial Kewa pendidikan Dan mulai Dan Islam Mulai tahun 2020 Sampai 2014 Jadi semasa Mahasiswa Sampai dengan lulus Kemudian pernah Jadi Staff Pengajar Mata kuliah Pengantar Management Jadi Kalau Bidara Management Banyak Tau lah Ya Yang paling Tidak Management Itu Planning Organism Agility Sampai Kepala Liga Kira-kira Kira-kira Nah Terus Saya juga Pernah Nulis Atau Nyusun Buku Bersama Tim Itu Terkait Dengan Sertifikasi Manager Sosial Yang Sebuah Yayasan Alkafi Yang Juga Cabangnya Hampir 40 Cabang Di Sulawesi Indonesia Dia Pernah Jadi Sekretaris Yayasan Citra Pelajaran Diri Surabaya Dan Ketua Cabang Cimahi 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 Cabang Cimahi Alkafi Di Tahun 2016 Sampai Dengan 2017 Nah Ini Selain Saya Kebanyakan Setelah Lulus Dari Kuliah Itu Saya Banyak Berjik Di Dunia Sosial Jadi Dunia Pendidikan Dan Dunia Sosial Dunia Kepengajaran Sosial Setelah Itu Kami Akhirnya Menimba Ilmu Bisnis Sebenarnya Jadi Bisnis Disclaimer Bahwa Kita Tidak Dalam Langkah Mengajari Teman Teman Kita Hanya Berbagi Atau Sharing Jadi Ilmu Bisnis Kami Dapatkan Dari Coach Kita Dari Coach Dibuatabadi Dari Guru Saya Terkait Dengan Bisnis Saya Dulu Juga Ikut Yang Namanya DSBC Itu Kelompok Pendampingan Bisnis Yang Awalnya Kita Tidak Punya Apa Tidak Punya Team Alhamdulillah Sekarang Sudah Ada 11 Team Dari Sana Kita Mulai Belajar Mulai Dari Nol Jadi Karena Dunia Sosial Dengan Dunia Bisnis Itu Sangat Berbeda Jadi Dunia Sosial Dengan Dunia Bis Berbeda Saya Sekolah SMK Juga Dukusan Otomotif Ini Teman Saya Satu Kelas Jadi Otomotif Kemanajemen Terus Sosial Nah Itu Akhirnya Dari Bisnis Ini Alhamdulillah Saya Ikut Program Yang Namanya One We're Coaching Itu Di Bench Keempat Lalu Menjadi Mentor Kelompok Pendampikan Bisnis Jadi Ada Osman Ben Afan Laisal Kotlin Dan Salah Satunya Teman Satu Komuniti Kemudian Per Bulan Kemarin Jawam Ya Pada Saat Bulan Juni Atau Bulan Bulan Juni Ya Jawa Itu Bulan Juni KW Diangkat Menjadi Mentor Nasional SBC Jadi Sukses Berkat Komuniti Punya Mentor Mentornya Ada Yang Lever Jepter Ada Yang Lever Nasional Dan Itu Memang Harus Siap Untuk Mengisi Ya Siap Untuk Dipanggil Dan Mengisi Di Seluruh Indonesia Untuk SBC Karena Banyak Materi-materi SBC Itu Yang Menurut Saya Bagus Dan Memudahkan Kita Untuk Belajar Karena Di luar Sana Itu Banyak Istilahnya Materi-materi Yang Sekiranya Istilah-istilahnya Kurang kita Pahami Karena Mungkin Menggunakan Bahasa Inggris Pakai Istilah-istilah Asing Nah Ini Kutriban Ini Keahlihan Ini Untuk Menyederhanakan Ilmu Bisnis Diterapkan Di Dalam Dunia UMKM Di Indonesia Jadi Seperti Itu Itu Adalah Pilihan Dan Pilihan Di sana Tidak Ada Yang Bersan Tidak Ada Yang Salah Melainkan Setiap Pilihan Mengandung Konser 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 Pilihan Itulah Yang Seharusnya Menjadikan Kita Sebagai Kendaraan Untuk Mencapai Tujuan Langsung Di sini Bisa Disimpulkan Sebenarnya Dari Masing-masing Kita Itu Harus Punya Yang Namanya Tujuan Harus Punya Yang Namanya Goal Harus Punya Yang Namanya Dream Impian Impian Itu Kendaraannya Salah Satunya Adalah Bisnis Pastikan Kita Memang Memilih Bisnis Sebagai Kendaraan Kita Untuk Mencapai Tujuan Jangan Sampai Koyang Tadi Ketika Menjalankan Bisnis Kita Masih Kepingin Karyawan Ketika Menjadi Karyawan Kok Enak Bisnis Nah Ini Harus Mencapai Berada Pilihannya Maka Jadikanlah Bisnis Itu Sebagai Kendaraan Untuk Mencapai Tujuan Kenapa Bisnis Bukan Sebagai Tujuan Karena Setiap Bisnis Itu Pasti Kalau Enggak Ditutup Kalau Enggak Itu Dijualiskan Kalau Enggak Dijual Ini Harus Anda Paham Sehingga Tidak Ada Bisnis Yang Abadi Dan Kita Enggak Perubah Misalkan Bisnis Kita Ditutup Ditutup Bukan Akhir Dari Segalanya Ditutup Akhir Dari Segalanya Kalau Anda Tidak Tujuan Karena Ibaratnya Anda Tujuannya Mau Jakarta Lalu Mobil Anda Itu Kira-kira Hidup Anda Berakhir Enggak Bisa Ganti Mobil Bisa Ganti Kereta Bisa Naik Kesawat Tetap Bisa Mencapai Tujuan Sehingga Tujuan 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 Harus Tetap Dilain Menggunakan Kendaraan Yang Lain Itu Poin Sehingga Disini Kita Menyampaikan Bisnis Adalah Pilihan Pilihan Pasti Mengandung Konsekuensi Dan Jadikan Bisnis Sebagai Kendaraan Bukan Sebagai Tujuan Karena Kalau Bisnis Sebagai Tujuan Mau Saya Harus Pertahanan Padahal Secara Hidung Ini Bisnis Sudah Tidak 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 Bisnis Sudah Tenggelam Bisnis Sudah Tidak 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 Ganti Seseja Tidak 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 Yang penting Dijuannya Ter Tidak Tidak Maka Pertanyaannya Ayo Kita Mulai Dan Jalankan Bisnismu Jadi Kalau Sudah Dipilih Terus Mencetnya Kita Jadikan Bisnis Sebagai Kendaraan Maka Ayo Kita Mulai Dan Jalankan Bisnis Bagaimana Kita Start Bisnis Jadi Memulai Bisnis Nah Muncul Pertanyaan Mulainya Dari Mana Mulainya Dari Mana Ini Ibarat Jalan Tol Ini Darurat Kayak Ini Ini Tidak Ada Jalan Yang Serut Jalan Gini Gira 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 Ternyata Hampir Sama Dengan Bisnis Siapa Yang Bisnis Usianya Lebih 5 Tahun Mas Ari Disini Tidak Ada Ya Kalau 21 21 Tahun Ya Siapa Yang Bisnis Usianya 3 tahun Lebih 3 tahun Atau 3 tahun Berapa tahun Mas 3-4 tahun 3-4 tahun Bisnisnya Mas Bisnisnya Dulu Sama istri Itu Sudah Bisa Kelap Kelap Kelapan Anak Oke Mulai Dari Silvan Perpindah Kelapan Anak Kok Belkan Tidak Masalah Ya Oke Jadi Udah Sampai 3 tahun Terus Ada Yang Baru Mulai Bisnis Mungkin Baru Mulai Tahun Bisnis Mas 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 Istrinya Ya Oke Jadi Baru Mulai Bisnis Nah Saya Sama Juga Pernah Dulu Mulai Bisnis Ya Tahun 22 Itu Duga Sama Mulainya Dari Mana Secara Saya Punya Apa Background Nya Adalah Management Lalu Pengalaman Saya Dunianya Sosial Atau Dunianya Bisnis Itu Kata Orang Tega Tega Kalau Sosial Ini Kan Tega Mau Jual Jurnal Jidik Yaudah Kasih Kan Gitu Ya Ini Cep Diterapkan Lama Lama Gitu Nah Ini Sama Ini Mulainya Dari Mana Di Luar Banyak Sekali Yang Namanya Tawaran Tawaran Terkait Dengan Pelatihan Pelatihan Yang Saya Juga Nggak Tahu Ini Sebenernya Pelatihan Yang Posisi Saya Dedenat Tengah Atau Saya Di Awal Atau Saya Ketika Di Akhir Nah Sering Bingung Tiba Tiba Ada Pelatihan Caranya Karyawan Nah Gimana Saya Karyawan Mungkin Saya Sedia Ajar Gak Bisa Terus Ada Pelatihan WA Marketing Ini WA Marketing Sekarang Jamannya TikTok Terus Gimana Akhirnya Belajarnya Itu Tidak Tahu Ya Ini Mau Posisinya Gimana Sekarang Saya Posisi Gimana GPS Nggak Nyalai Kira Kira Gitu Ya Kita Tahu Tujuannya Jakarta Tapi Kita Tahu Sekarang Ada Dimana Lalu Temui Jakarta Itu Kemana Lewat Apa Maka Pentingnya Kita Memahami Bisnis Road Jadi Pentingnya Kita Memahami Peta Jalan Bisnis Sehingga Kita Punya Tujuan Kemudian Kita Sagar Bahwa Kita Berada Di Posisi Mana Lalu Kita Punya Yang 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 Di GPS Pasti Ada Rute Tidak Ini Lewatnya Mobil Atau Lewatnya Sepeda Motor Tidak Terus Lewat Garn Besar Atau Lewat Garn Kecil Tau Jadi Ketika Kita Memahami Bisnis Roadmap Jadi Kita Harus Buat Roadmap Nah Saya Mau Tidak Dikit Tentang BRM Ini Adalah Metode Pemain Tahan Bisnis Untuk Membangun Model Bisnis Yang Mampu Bertahan Menjadi Lebih Dari Waktu Kewaktu Jadi BRM Ini Adalah Pemintaan Bisnis Agar Kita Tahu Bahwa Bagaimana Cara Bisnis Kita Bertahan Dan Bisa Lebih Baik Dari Waktu Waktu Istilah Lain Adalah Sustainable Jadi Berkelanjutan Berkelanjutan Kita Bikin Bisnis Tiga Bulannya Sudah Turun Nah Ini Kalau Kita Tidak Tahu Betanya Akhirnya Memang Terkesat Nah BRM Ini Memudahkan BRM Ini Ditemukan Oleh Code 268 Ini Code 268 Dia Adalah S.I.O. Master Ya Kemudian Punya Perusahaan Sinergi Bisnis Solution Bergerak Dibidang Training Coaching Mentoring Founder Persuad Foundation Juga YS Membelikan Karakter Dan Merupakan Founder Sukses Berkah Komuniti Jadi Komunitas Pengusaha Sukses Berkah Di Seperti Itu Lain Banyak Sekali Workshop Workshop Di Seluruh Indonesia Menggunakan Pola Atau Pengajaran BRM Nanti Saya Bagikan Cuman Ini Mohon maaf Karena Kita Udah Setting Kelasnya Karena Kelasnya Kemarin Apa Kalau Pakai Meja Ini Panas Ini Sudah Panas Ya Nah Ini Kita Pakai HP Jadi Nanti Ada Isinya Lewat HP Jadi Biar Lebih Nyaman Untuk Mengerjakannya Tidak Terlalu Bungu Tapi Sedaraturnya Nanti Kita Bagikan Oke Terima kasih Jadi dengan acara praktis berpundang di BFM, bisnis modern model. Jadi bisnis Andra ini grew di PRN, warasnya keren, asik, dan aplikatif. Warasnya keren, asik, dan aplikatif. Ini adalah Pak Jarmil Azaini, founder public leadership dan juga academy trainer. Beliau yang punya trainer seluruh Indonesia, punya sekolah academy trainer, yaitu tujuan trainer di Indonesia, dan beliau masih belajar. Masih belajar, mengikuti kawas PRN dan itu adalah testimoni beliau. Bahwa dalam berbisnis itu harus punya peta. Dan peta inilah yang membuat kita itu tidak tersesat untuk mencapai tujuan. Nah ini kita coba perhentikan, nanti ketika kita mengerjakan PRN, itu akhirnya bisnis kita itu paling tidak bisa melihat secara input of view. Jadi melihat dari atas, oh ternyata bisnis saya itu yang kurang itu adalah di bagian kolom ini. Yang bisnisnya lemah di bagian kolom ini. Nah itu nanti seperti itu ya, kita akan buktikan. Nah, grow your business, menumbuhkan bisnis Anda. Nah, Anda pernah memahami bahwa bisnis itu ada tangga-tangga kecewasaan. Seperti manusia. Ada istilah bisnis. Nah ternyata bisnis itu ada lima tahapan kehidupan. Seperti manusia. Manusia itu kelahir, masih bayi. Kemudian setelah bayi, dia bisa jalan menjadi halita. Siapa halita, SD anak-anak. Setelah anak-anak memasuki masa puber menjadi termaja. Setelah termaja, kemudian dia menikah menjadi dewasa. Setelah dewasa, punya anak, anaknya sudah besar menjadi langsia. Tua, masa tua. Seperti itu. Ternyata bisnis juga seperti itu. Dimulai dari awal. Jadi starting, masih bayi. Dimulai pada saat masih bayi, apa yang harus difokusi oleh pebisnis? Sebenarnya pekerjaan pebisnis pertama kali itu adalah produk market fit. Jadi yang difokusi adalah apakah produknya itu market fit. Apakah produk yang dihasilkan oleh pebisnis itu bisa cocok dengan kebutuhan market-nya. Itu pertama kali. Nah, kalau kita itu fokusnya langsung ke jualan. Tapi kita tidak memvalidasi produknya ini market fit atau tidak. Nah, ini akhirnya banyak yang namanya istilah-istilah beriklan mantas. Banyak istilahnya itu, sudah iklan sana-sini, tapi pebisnis jualan belum bisa ngefek. Ya, kenapa? Pertama yang dilakukan bukan produk market fit. Ini starting. Bagi itu, yang harus dipercayai itu adalah cc-c. Kamu itu sudah barusan lahir, kemudian kamu pertama kali itu makan, kira-kira kalau makan bisa, cocok nggak? Eh, kok nggak cocok? Maunya bubur. Oh, bubur. Bukur yang seperti apa? Oh, tapi ketika bubur, kok mencret lahir. Produk market fit. Jadi, bisnisnya pertama kali itu harus dipercayai dulu. Produknya diterima sama marketnya padat. Baru yang kedua, setelah takap, rani, jalan, sudah jalan, sudah jalan, nah, barulah ini yang namanya anak-anak, sudah mulai lari, ke sana kemari, dan sebagainya. Produknya sudah market fit, maka langkah berikutnya adalah monset. Jadi, langkah berikutnya adalah mendapatkan penjualan. Fokus yang nonset adalah fokus pada uang masuk. Nah, ini fokusnya. Coba tirukan saya. Tandanya di depan, oke. Pada saat langkah rani, anak-anak, fokusnya adalah uang masuk, cash. Cash. Ya, cash masuk. Ya. Dan meminimalisir kos keluar, uang luar. Kos, ya. Jadi, fokus pada cash, minimalisir kos. Jadi, seperti ini. Yang ketiga, setelah kita itu monset, ya, penjualannya ini sudah banyak, ya. Mulai muncul masalah yang berikutnya. Penjualan banyak, otomatis harus dilayani. Supaya pelayanannya tidak maksimal, maka harus melakukan organisasi sistem dan manajemen. Ya, jangan sampai penjualannya itu banjir order, tapi ketika pelayanan menjadi banjir komplek. Nah, supaya tidak menjadi tsunami komplek, maka harus disiapkan pelayanannya. Ya. Restoran. Bilal. Yang datang banyak, tapi nunggunya satu jam. Nah, kebunuh orang lapar. Ya, gara-gara apa, SDN-nya tidak cukup. Gara-gara apa, apa namanya, ban bakunya tidak cukup. Gara-gara apa, ternyata pembayarannya ribet. Pesannya di sana, kemudian di tempat duduk, suruh ngambil sendiri, bayarnya di sebelah sana. Nah, ini kan gak proper. Jadi, usahanya, ya kan. Berarti harus disiapkan ini, sistem. Organisasi sistem dan manajemen. Nah, kalau organisasi sistem dan manajemennya sudah dijalankan, barulah kita yang keempat. Kepengen sistemnya ini juga berada di mana-mana. Punya cabang di mana-mana. Nah, inilah yang dinamakan fase established. Kita saatnya mulai ekspansi. Ya. Mulai dewasa. Biasanya kan kalau orang aja masih tinggal sama orang tua. Nah, karena ini sudah mulai dewasa. Sudah dapat penghasilan sendiri. Akhirnya kepingin tinggal. Kita itu punya rumah sendiri. Nah, keluar dari rumah. Nah, ini ekspansi. Luar dari gue. Jadi, tidak hanya punya satu titik. Satu toko. Tapi, pengennya punya 10 toko. Pengennya punya, misalkan, 50 toko. Ya. Cabangnya di mana-mana. Ini ekspansi. Kemudian, yang terakhir. Kalau, misalkan, kita kepingin pensiun. IPO. Freedom. Masa dewasa. Menikmati hal tua. Maka, ini kita mulai yang namanya. Membuat bagaimana fokus pada semuanya autopilot. Nah, tata kuncinya adalah autopilot. Disinilah mungkin, kita sudah punya yang namanya direkto sendiri. Kita punya komisari sendiri. Dan pada saat itu, ya kita bisa menikmati hari tua. Kenapa kita sudah punya warisan. Ya, warisan dalam buah bisnis yang sudah saya tahu. Lihat. Nah, ini adalah lima langkah tahapan bisnis. Nah, sehingga ilmu dalam setiap lima langkah ini juga beda-beda. Jadi, kalau tahap pertama, kita berbicara tentang produk mastering. Jadi, bagaimana produk kita market fit, maka ilmunya adalah produk mastering. Gimana caranya kita menghasilkan produk yang cocok dengan market. Jadi, sebenarnya, bisnis ini cuma itu saja. Bagaimana market punya masalah, market itu butuh kebutuhan, punya kebutuhan. Kita berusaha memenuhi masalah dan kebutuhan itu dengan solusi yang kita punya. Selama itu, maka bisnis akan jalan. Kalau sudah jalan, tinggal kita gas. Nah, gas untuk on set, ilmunya adalah marketing master. Bisa dibayangkan, kalau Anda produknya belum market fit, terus Anda paksakan gas. Apa yang Anda lakukan? Buahnya keluar uang untuk marketing, ya enggak? Sudah iklan, sudah ini, sudah ini, promo, endor, macem-macem. Nah, basic, produknya tidak market fit, produknya tidak dibutuhkan. Ya enggak? Kalau produknya enggak dibutuhkan, walaupun di gas sama marketing teknik apapun. Gila-gila, angkat enggak? Ini dia. Sekarang sudah mulai turun di pandemi. Ya, sudah mulai turun di pandemi. Ini kira-kira kalau misalkan kita itu masih jualannya seperti kayak, rasker dan bagainya. Kira-kira, angkat enggak? Ya. Karena sudah orang sudah banyaknya malah di ruangan enggak boleh pakai masker. Ya, tidak jualan masker, akhirnya tidak market fit, meskipun di poster dengan marketing. Nah, ini tahapannya ya enggak boleh balik-balik. Sudah meng-set orderannya banyak, dibuatlah sebuah pelayanan sisi gas management. Bilumnya adalah operational mastery. Bagaimana kita punya keahlian untuk memenuhi orderan agar klien-klien atau customer-customer yang membeli itu puas. Sehingga yang sudah beli, maka akan beli lagi. Yang sudah beli lagi, maka akan beli sering. Yang sudah beli sering, akan beli lebih banyak. Yang sudah beli lebih banyak, akan dengan mudah mereferensikan ke temen-temennya. Nah, enak apa-apa ini? Enak banget ya. Karena ilmu-nya operational mastery. Jadi, produknya marketing, digas dengan marketing, budget order, setelah budget order, pelayanannya excellent, sehingga orang itu datang-datang terus. Tidak hanya datang terus, tapi datangnya bawa pasukan, bawa rumpungan, bawa referensi. Tahapannya ketiga, tahap guru, tahap bertumbuh. Kalau tahapan established bagaimana? Establish dengan guru, guru itu ketika sudah bertumbuh, dalam satu titik, ekspansi itu duplikasi. Duplikasi itu berapa titik? Nah, duplikasi itu memang sistem gampang dengan duplikasi. Sistem tentang keuangan, kasir, IT. Sistem tentang absensi karyawan, sistem tentang orderan, supaya tidak ada keluputan, dan bagai-bagainya. Tapi, untuk ekspansi, kata kuncinya adalah, sistem bisa diduplikasi, tapi tetap yang menduplikasi adalah, manu, manusia. Maka, ilmu dalam satu tempat ini adalah HGM, Human Capital Management Mastery. Jadi, harus punya kealian mengelola SDM, dan SDM-nya itu, itu memang punya kemampuan menjadi seorang leader. Nah, HGM Mastery. HGM Mastery hanya berbicara tiga saja. Trade food yang terbaik, ya. Jadikan mereka paling baik, dan yang terakhir adalah, pastikan yang terbaik itu bisa berkolaborasi atau bekerja sama. Ya. Nah, maka, di HGM ini, tugas kita seorang owner adalah menciptakan Avenger. Ya, kan? Jadi, ini Superman tidak apa. Tapi, kalau sudah masuk ke sini, Superman is dead. Jadi, sudah mati. Jadi, kita harus membangun tim, dan tim itu harus benar-benar seperti Avenger. Semuanya punya keahlian-keahlian-keahlian, tapi mereka juga bisa bekerja sama-sama. Jadi, hal yang terakhir, kita berbicara tentang autopilot, maka ilmunya adalah Financial Mastery. Ada persoalan paca, ada persoalan nanti, apa namanya, pembagian, seiring saham, dan sebagainya. Kemudian, dan lain sebagainya. Terkait dengan Financial Mastery. Bagaimana perusahaan itu juga harus mengambil manajemen resiko. Jadi, autopilot itu tetap ya harus diawasi, tapi ya, ilmu tentang keuangan itu yang harus kita punya. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Silahkan. Pak? Saya ditanyakan, beri matahapan ini. Ini masih awal. Ya, silahkan, Pak Taman. Jadi, dalam peratannya, proses lima tahun. Ini, Pak, kadang itu bisa mulai-mulai. Misalkan, gini, kalau aku ada percataan. Terus, setelah produk kayak ini, tak buah, ternyata laku. Setelah ketika laku, Terus, akhirnya bisa jadi pengen ada produk lagi. Karena satu produk itu merasa beranggit. Itu bagaimana? Terus, setiap saat ini, klik bisa pindah ke tempat yang lebih tingginya. Sudut pandangnya adalah bisnis. Di dalam bisnis ada produk. Iya, Kak, kadang. Jadi, di sini, sudut pandangnya bukan produk, tapi sudut pandangnya bisnis dulu. Jadi, kalau misalkan bisnis di awalnya dengan satu produk, oke, divalidasi dulu produknya. Nanti, kan, sudah divalidasi, otomatis market fit. Oke, market fit. Oke, nah di sini, ukuran market fit itu adalah, manakala, ya, tentu saja. Misalkan, punya gitu, katakan kerepek yang dibawah, ayo gitu ya, itu kerepeknya. Apa, ketang ya? Iya. Oke, ketang. Nah, produk market fit itu kan biasanya kita lakukan tester. Iya, kan? Kita mau bikin kerepek ini. Nah, tester. Nah, ini market fit, apa buktinya? Ini sudah tak boleh dibagikan ke teman-teman saya. Kemudian, setelah teman saya bilangnya enak. Nah, ini ya. Kira-kira itu sudah marketing atau belum? Belum. Belum. Belum, kenapa? Kenapa? Atau belum? Ada pasal yang ingin jual. Pasal yang ingin jual. Ini teman-teman ada yang nanggung. Ini yang kerepek makanan. Nah, teman-teman ada yang ngecipi dan bilangnya enak. Pasal yang, pasal penjualanku, misal pasal penjualanku di, apa, di balai, bukan di teman-teman itu, tapi aku ngeceknya di teman-teman. Bisa jadikan ke teman-teman. Tidak jodok. Ya, karena bisa jadi, teman-teman ini itu sungkan. Masih bilang, bilang enak itu teman-teman sendiri. Ya, terus nanti bilang enak itu nanti, ya sebenarnya ini ada yang kurang, ada yang saya sungkan. Nah, sehingga produk market fit itu kalau bisa di cek di marketnya langsung. Jadi kalau bisa, orang nggak kenal aja. Lebih baik. Tapi orang yang dikenal itu adalah tetap menjadi target market kita. Ya. Tapi jangan terjebak dengan yang namanya promo market fit. Promo market fit itu adalah gini. Itu akhirnya berapa, ya? Kena lupa. Lupa, 7.000. Ya, 7.000 kata-kata. Itu ya. Nah. Ternyata, kamu info bahwa ini harganya promo Rp. 5.000. Ketika Rp. 5.000, bank dan beli. Ya. Padahal Rp. 5.000 itu posisinya bisa dibilang promo. Ya, dengan keuntungan yang krimis lah. Seperti itu. Nah. Tapi ketika dikumpulkan ke harga normal, tidak menjadi market fit. Orang nggak mau beli. Karena apa? Berarti dari segi produknya mungkin enak. Tapi dari segi harganya tidak market fit. Karena apa terpengaruh berupa market fit tadi. Nah, sehingga produk market fit itu ukurannya adalah diterima oleh pasar. Dengan ruang itu, ya produknya, ya harganya, ya kemasannya, ya rasanya, dan sebagainya. Diterima dengan hasilnya seperti itu. Tanpa iklan. Nah. Jadi kalau sudah tanpa iklan itu sudah ada permintaan. Ayo Pak, tunjuk lagi. Mereka itu ada yang kiri-kiri tautan dan sebagainya. Nah, barulah di sini, oke market fit. Sekarang kita wakilnya untuk gas. Jadi dengan organik saja, itu diterima. Tapi kalau belum memakil, berarti sudah nggak organik lagi. Minta telepon jika teman, minta enter, minta iklan, minta ini, kan diganti. Berarti langsung masuk ke sini. Tentu. Ya nggak usah. Oke. Kita naik. Sudah nge-set. Sudah nge-set. Pengen nambah produk baru. Ya, memang harus mulai lagi produk barunya ini. Tapi produk yang namanya sudah di sini. Nggak ada masalah. Nah, bahkan ketika sudah di sini pun, ada era yang namanya disruksi. Digital itu ya. Restoran tidak boleh yang namanya makan di tempat. Ketika restoran nggak boleh makan di tempat. Nah, di sini akhirnya mulai turun lagi. Itu gitu. Tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah, kalau bisnis itu langsung mulai starting, langsung lompat ekspansi, ini beresiko. Tapi kalau sudah di sini, bisa turun nggak? Bisa. Karena apa bisnis itu, yang namanya bisnis, pasti ada yang namanya lingkungan, memotitor, kan itu ya. Terus perubahan, berlaku pasar, dan lain-lainnya itu sudah wajar. Tapi tahapan ini lah, kita akhirnya bisa naiknya lebih cepat. Kalau sudah terbiasa melalui ini. Nah, di sini bukan kurangnya waktu ya. Oh, ini bisa tahu, ini bisa tahu, ini bisa tahu, ini bisa tahu. Tapi ya, sejauh targetnya sudah terbiasa naik. Nah, biasanya perusahaannya yang tidak besar, dia turun. Tapi dia tidak cepat lagi lagi. Baiknya gitu, biasanya. Tapi yang jelas, tahapan ini memang, tahapan yang idealnya ini memang harus di lalui. Jadi nggak bisa kita dari starting langsung ekspansi. Kita belajar pada asalkan sepang milo. Tiba-tiba, semuanya ada di mana-mana, habis itu semuanya tidak tutup di mana-mana. Nah, itu karena apa? Tidak diukur market sini. Langsung di gas, langsung ekspansi bakar. Ya, baik. Latternya adalah market-nya ada di sini. Hanya sekedar viral saja. Sesaat. Nah, itu ibu. Poinnya. Tidak dijawab, apa yang lain? Oke, yang lain? Ingin. Lanjut ya. Oke. Nah, ini ada punggung-punggungnya. Ada learning, ada starting, learning, growing, distribusi, dan starting sampai dengan major. Yang tadi saya sampaikan ada perang lain. Ada era distribusi. Ada era gambuan. Starting fokusnya adalah produk market fit. Coba ulangi. Starting fokusnya produk market fit. Ya, maka ilmunya adalah produk mastery. Ilmunya produk mastery. Produk mastery. Jadi, saya ingat ya. Dan BRM-nya yang kita lakukan adalah BRM 1.0. How to focus start. Ya. Setelah ini, running. Running fokusnya? Homeset. Running fokusnya? Homeset. Oke. Ilmunya adalah marketing mastery. Nah, BRM-nya nanti BRM 2.0. How to run. Ya. Bagaimana kita bisa berlari. Jadi, bukan hanya online. Tapi, sudah langsung berlari. Jadi, monset. Gars. Oke. Kemudian, growing. Ilmunya adalah management system dan organisasi. Nah, ilmunya tentang operational mastery. Nah, di sini, BRM-nya adalah BRM 3.0. How to run. Nah, di sini ada era distribusi. Jadi, sebelum di-scale up. Itu ada era gangguan. Distrusi. Nah, di sini ada BRM 4.0. How to shifting. Jadi, bagaimana berpindah? Ilmunya adalah digital. Jadi, masuk ke era digital. Jadi, 4.0 itu era digital. Karena, kita semuanya harus masuk ke dalam era digital. Ini ya. Usaha apapun ini. Usaha kan punya digitalnya. Nah, yuk. Beser, Pak. Beser. Beser. Nah. Oke. Terus, establish BRM 5.0. Berkaitan dengan ekspansi dan scale up. Ilmunya adalah HGM mastery. How to scale up. Dan yang terakhir tahap. Bisnis autopilot. Jadi, BRM 6.0. Ilmunya adalah financial mastery. Jadi, ini adalah kru-kru-kru yang dibangun. Dan kita akan belajar mulai dari awal. Supaya pemahamannya kita tutup. Mungkin dari teman-teman ini. Sudah mempunyai posisi bisnisnya true. Ya, kalau Pak Nanti kita akan belajar lagi 3.0. Tapi, kalau tidak, fondasinya di BRM 1.0 teman-teman. Jadi, seperti ini ya. Sehingga, kita tidak kebingungan untuk memetakkan bisnis kita sejaman. Oke ya. Sampai di sini dipahami. Nah, ini adalah BRM-nya. Ini silahkan dibanggikan. Buat pegangan saja. Tapi, nanti akan isinya lewat HP ya. Ini dipegangi biar tahu letaknya di mana. Ya, dibanggikan satu ke satu. Nah, nanti kita isinya lewat HP ya. Karena ini, kemarin baru dikabari. Menjarnya semuanya disingkirkan. Jadinya akhirnya kita lesehat. Nah, ini posisi mau mulis di anu boleh. Tapi, tak sarankan buka penyalinya di HP. Ini borannya seperti yang disampaikan, dibagikan kepada teman-teman. Silahkan buka HP-nya. Buka link ini. Link isi BRM 1.0. Pastikan koneksinya. Ini ya. Pastikan koneksinya. Apa ya. Tidak terputus. Sudah semuanya. Dapat BRM-nya. Sudah semuanya. Sudah semuanya. Isinya BRM-nya. Loh. Hah? Tidak terputus. Isinya BRM startup. Isinya BRM startup. Siapa yang tidak masuk? Tidak, tahan. Oke. Sudah. Sudah sudah ada link-nya. Sudah di sini ya. Yang pertama harus anda isi adalah data diri Data diri itu terkait dengan nama anda, nomor telepon, sama nama friend Jadi workshop disini kita tidak hanya menjelaskan tentang materinya Tapi ini juga harus teman-teman eksekusi di bisnisnya masing-masing Jadi langsung praktek, makanya istilahnya workshop kerja Terus istri kita yang shop Kita yang bapa yang shop, bapa yang shop Workshop itu gitu Nah ini kan workshop gitu, jadi kita harus kerja, jadi kita harus tulis Tulis nama anda disini, ya di bawahnya kita tulis, ya Lalu nama usahanya juga ditulis Kalau usahanya masih baru, terus belum ada namanya, ini kita kasih tau namanya Nama ini, pastikan kalau namanya itu adalah nama yang baik doa Ya karena usaha itu kan juga doa kita, ya Sebagai mungkin mata pencari, ya Sebagai wasilah untuk membuka rejeki orang lain Buka lawangan pekerjaan, gitu ya Jangan pakai nama-nama yang itu bermakna jelek, gitu ya Nama usaha, bakso kuyul, misalnya gitu ya Bakso kuyul, baik gitu Biasanya kalau nama-nama yang jelek, nanti akan anda kerepotan Satu, chapter haki ditolak, ya kan Dua, nanti juga ya ternyata ada mahu jahit juga ya Akhirnya rekod yang kita ya Jadi usahakan nama-nama yang baik Lalu yang berikutnya adalah usahakan nama anda itu Bisa didatalkan di dalam sebuah website Atau artinya itu ada Misalkan teman-teman bikin apa misalnya Makaroni mampu, gitu ya Jadi kan ketik makaroni mampu ternyata belum ada yang punya Jadi bisa, ya bisa jadi nama, gitu ya Tapi kalau misalkan namanya toko baroka Baroka itu udah banyak kan gitu ya Nah itu kan umum Nah itu jangan Karena apa? Ketika kita di website Itu akhirnya kita gak bisa masukkan Karena namanya terlalu umum Ya terlalu umum Banyak orang yang punya, seperti itu Website bisa namanya harus bagus Bisa ditotalkan di haki, dia merek, ya Dan juga apalagi kalau makanan itu bisa harus Gak boleh ini ya Berbau-bau setan, ikgris, berantung, tuyul, itu kan gak usah gitu ya Nah itu dapat yang baik-baik Jadi ini brand, fungsinya di brand Nah brand itu ya terkadang bisnisnya gak bisa diselamatkan Tapi brandnya bisa diselamatkan Ya kan, Sariwangi itu perusahaannya bagus Tapi merek Sariwangi diakosisi oleh ibu Jadi bisa diselamatkan gitu Cabur ibu, bisnisnya bantul Tapi mereknya bisa diselamatkan Nah ini gitu Maka penciptakan nama usaha juga harus bener-bener ya dibukilkan Lihat Oke ya, sudah dapat yang lainnya ya Nama usaha aja mau Habibis 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 K.A.R.K.S K.A.R.K.S Terus itu apa namanya? Ada webnetnya atau apa? Belum ya? Jadi namanya yang bagus-bagus Mas apa? Masakbar 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 travel Masakbar travel, nomor brandnya apa? Alzam Trust Alzam Trust Alzam ya? Alzam Di website sudah ada Atau belum? Sudah punya website Sudah punya website Terus .com dan .com 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 Tapi yang .com dan .com 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 misalkan nama kita sudah terkenal cari apa untuk travel itu alzander ternyata yang dokter bukan punya sampean nah tapi dia posinya di orang lain ini nanti bahayanya ya jadi tetap ya hal-hal yang seperti itu diperhatikan Oke di HP sudah dimasukkan terus kirim next ya di dalam BLM itu kita harus tahu cara membacanya kalau kita baca Quran itu dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan kanan ke kiri tapi kalau kita baca buku pelajaran itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri kiri ke kanan pun hanya dengan BLM ternyata bacanya juga harus jelas dari satu dulu di atas ya kiri dua tiga lompat keempat lima enam tujuh lompat lagi kesini lapan disini sembilan sini sepuluh dan sini sepuluh jadi membaca BLM itu juga harus berurutan mengerjakan yang berurutan lagi supaya apa supaya paham nanti ketika kita jelita tempatnya langsung bikin distribusi bingung karena apa nggak tahu produknya nanti saya jelaskan yang terkaitannya ya paham ya dilihat dari apa namanya korangnya bisa ditulis di korang berurutannya nomor satu dua dan sebelas makanya di dalam grup saya sampaikan ada sebelas kolom yang akan kita kerjakan di dalam sesi mini workshop kali ini ya nah karena kolom ini walaupun satu lembar saya yakin ketika mengerjakan itu nanti akan ada banyak maka karena waktu kita cukup pendek sampai dengan asal saja maka nanti beberapa kolom ya di masing-masing kolom itu akan ada pekerjaan rumah jadi ada PRnya dan bisa kita kerjakan di sini ya maka nanti PRnya ya teman-teman nanti akan kerjakan nanti kita bantu kita komunikasi di grup nah itu akan menjadi sesuatu yang harus kita eksklusi nah itu ya baik siap ya kita mulai dari yang nomor satu dulu nah pertanyaannya juga di HP juga bisa di cek apa bisnis yang anda jalankan nah ditulis visi saya travel, visi saya bengkel mobil, visi saya fashion perlengkapan anak, visi saya jualan dalam perusahaan sosial media misalnya gitu pertanyaannya adalah mengapa anda menjalankan bisnis itu kemudian visi 10 sampai 30 tahun lagi dari bisnis anda dan apa bertanda tahun ini hak cek apa bisnis yang anda jalankan mengapa menjalankan bisnis itu dan visi 10 sampai 30 tahun Lagi dari bisnis Anda Dan guru menaruh ini Ini sampai seperti itu ya Sehingga disini ada Honor 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 punya P2 Terima kasih Saya jelaskan dulu Jadi Kenapa bagian visi ini merupakan Hal yang fundamental Dalam kita menjalankan bisnis Karena kita mulai dari Pemahaman kita sebagai Kelaksanaan bisnis atau orang Kita sebagai manusia Kita sebagai manusia Harus paham tentang Apa tujuan Hidup kita Kalau kita tidak paham tujuan hidup kita Mau diarahkan kemana Kita hidup untuk apa Maka Kita akan kehilangan Yang namanya Motivasi Ya Borongan untuk kita Melakukan sesuatu Itu akan kehilangan Banyak sekali Banyak sekali para Pemibisnis itu ketika Pemibisnisnya jatuh Dia sudah Benar-benar kehilangan Naga dirinya Bahkan dia kehilangan Semangat hidupnya Ya banyak Kasus yang Sudah Sudah Saya tidak mau Bisnis lagi Bahkan sampai Stress Pustasi Bahkan tidak Jarang ruga Akhirnya sampai Depresi Ya tidak jarang ruga Bahkan sampai Bunuh diri Kenapa Tidak punya tujuan hidup yang Kuat Tujuan hidup yang benar Nah Tujuan hidup ini Atau kalau di dalam Perjalanan Saya istilahkan Purpose Of 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 Jadi tujuan hidup Tujuan hidup ini Kita Menggunakan Kendaraan Yang bernama Bisnis Menggunakan Kendaraan Yang bernama APX Menggunakan Kendaraan Yang bernama Aljantras Menggunakan Kendaraan Yang bernama Bengkel Autocar Bisnis adalah Kendaraan Maka bisnis Juga harus Punya Tujuan Punya Isi Maka Pastikan Antara tujuannya Honor Hidup-hidupnya ini Dengan Visi Bisnisnya Itu Sama Kalau tidak Sama Maka akan Terjadi Yang namanya Petertanan Dan Visi ini Akan kita Breakdown Jadi Kuluh tahun ini Contoh Saya hidup Untuk Bermanfaat Saya hidup Untuk Misalkan Apa namanya Ingin Bermanfaat Ingin Menyantungi Anak yatim Ingin Mendapatkan Bekal Supaya Kita itu Apa namanya Menuju Bermanfaat Lepas Harus Punya Visi Dengan Visi Ini Maka Visi Ini Adalah Semakin Banyak Sebagai Kederaan Untuk Dibantu Bermanfaat Apa Ini Sesuai Kemudian Sehingga Antara Owner Punya Punya Tujuan Dengan Bisnis Punya Visi Ada Kesesuaian Ada Kesalahan Dan Itu Menjadi Sebuah NLB Untuk Kita Terus Bergerak Maju Dan Terus Meneluarkan Kemampuan Terbaik Harap banyak melalui bisnis Saya ingin bermanfaat buat orang lain Dengan bisnis punya visi Membuka lapangan pekerjaan Sesuai apa? Tidak sesuai Bermanfaat untuk orang lain Dengan jalan membuka lapangan pekerjaan Maka bisnis saya harus berkembang Karena visinya Salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan Sebetulnya tahunnya apa? D Plur tahun ini Itu bisa juga di Definisikan menjadi Angka tertentu Misalkan Punya omset Ada yang sudah ketemu Kul omsetnya berapa? Isi lewat hape boleh Isi lewat hape boleh Isi lewat hape kekurang Tidak bisa Atau mau ada yang tanyakan? Ya Jadi anda sebagai owner Anda punya hidup Anda memaknai bahwa hidup anda Untuk apa? Itu jawab pertanyaannya itu Jadi harus punya Spirit itu hebat Jadi Saya pernah Bertemu dengan Seseorang itu Yang Purpose of life itu seperti apa? Yang paling gampang Jadi Punya tujuan yang Membagikan rasa spiritualitas Jadi sampai seperti ini Pertanyaannya Ini bisa dijawab Kira-kira Kalau nanti Suatu saat Kita itu meninggal Ya Kira-kira Kita kepengen meninggal Dalam kondisi Seperti apa? Lalu orang-orang yang Datang ke kuburan kita Kepengen mengucapkan Kata-kata apa Tentang kita Jadi Skolenya itu adalah Bahwa dalam hidup ini Saya kepengen matinya Itu seperti apa? Terkadang orang itu Kepengennya Merencanakan hidup Enak Tapi lupa Merencanakan mati Enak Nah ini sampai seperti itu Jadi kalau Anda Bisa menjawab Nanti Anda mati Lalu Orang-orang yang Bersaksi Ketika di kubur tadi Mengucapkan sesuatu apa Nah itu juga Diket Anda Saya ingin Ya Hidup Saya yang cuma Satu kali ini Yang pada saat Ketika saya Tidak ada Orang-orang itu Bersaksi bahwa Saya itu orang baik Saya itu Amalnya banyak Ini orang yang Memang apa Banyak Kencantinya Rakyat ini Ini orang yang Banyak sekali Mengumpulkan orang lain-lain Jadi itu Bisa jadi sebuah Dua hidup Maka kita harus punya Pujuan Itu Hidup kita untuk siapa Hidup kita mau dibawa Kemana Dan bisnis harus sesuai dengan Apa yang kita Ingin Dua hidup Nanti di kelompok KPP Jadi satu materi sendiri Jadi teman-teman Semuanya yang disini Nanti pada saat KPP Ya Semuanya Good Untuk Apa namanya Materi di kelompok Pendantikan Satu Pertemuan bahas Purpose Pertemuan bahas Dengan mas Siapa yang Berjuang Mas 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 Yang 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 Bisnis Yang 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 Jadi Jangan Pake Istilahnya Pak Sok Tuyun Pak Juri Randong Pak Sok Saya Tadi Blitz Gitu Ya Karena Nanti akan Bermasalah Ketika Didampakkan Di Haki Sertifikat Halal Ya Terus Habis Nanti akan Banyak Masalah Kalau Pake Nama-nama Yang Seredar Sensasi Tapi Jelek Itu Nanti Banyak Masalah Terus Berarti Belum Ada Gambaran Usahanya Apa Belum Ada Gambaran Mari Ini putih Butter Cross Belum Ya Jadi Kalau Belum Ada Gambaran Silahkan Aja Bayangkan Usaha Yang Sekiranya Pilih Salah Yang Itu Yang Bisa Anda Terjakan Apa Misalkan Oh Menembuskan Usaha Orang Tua Oh Misalkan Ini Usaha Balas Teman Apa-apa Itu Ditulis Dulu Nanti Kelakiannya Adalah Dimana Usaha Itu Kita Isi Blond 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 Lihat Isi Visis 10-3 Tahun 13 Tahun Diisi Yang Tak Tau Ini Ya Diisi Visinya Misalkan Perusahaan Saya Ingin Jadi Perusahaan Kelas Dunia Internasional Tapi Kalau 20 Tahun Ini Visis Bisa Angka-angka Yang Baik Jadi Kalau Visis Itu Tau Ya Visis Itu Arah Pengusahaan Misalkan Visi Di perusahaan Saya Di pernikahan Jadi Visi Perusahaan Menjadi Kelompok Perusahaan Jasa Pernikahan Terlengkap Terbesar Dan Terperdaya Di Seluruh Dunia Jadi Visinya Mengarah Ke sana Jadi Pengen Menjadi Kelompok Pengen Menjadi Perusahaan Jasa Pernikahan Yang Terbesar Terlengkap Dan Terperdaya Jadi Terbesar Terlengkap Dan Terperdaya Artinya Apa Yang terbesar Itu Saya Pembayarkan Kalau Di Indonesia Nanti Akan Ada 200 Perwakilan Terbesar Terbesar